Intro Lagi dan lagi angkatan bersenjata Rusia menggila di medan pertempuran. Beredar sebuah video di media sosial Telegram pada selasa 29 Agustus 2023 yang memperlihatkan penghancuran kendaraan lapis baja dan tank Ukraina yang sedang beroperasi. Benar-benar tak ada ampunan bagi militer Ukraina. Dimanapun kendaraan militer Ukraina beroperasi selalu berhasil direteksi oleh artileri Rusia. Seperti yang terjadi di wilayah Zaporizie baru-baru ini, tepatnya di arah Vremiepski, ATGM Resimen K394 Divisi Senapan Motor ke-127 terus menghajar kendaraan militer musuh yang tengah melintas. Renteran serangan mematikan tepat mengenai sasaran, membakar habis dan menghancurkan peralatan militer pasukan Zelenski. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, selama perang terlangsung Rusia juga melaporkan secara total 466 pesawat Ukraina, termasuk 247 helikokter, 6.179 kendaraan udara tak berawak, dan 433 sistem rudal anti-pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 490 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 261.310 prajurit Rusia dieliminir sejak awal konflik hingga hari ke-552.